Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para orang misalnya dengan channel Dr. Bambang WMG Channel untuk kesehatan dan diet Kali ini saya bertemu dengan tamu istimewa Tamu istimewa Hari ini adalah Dr. Pebrim Pasaraya Nuwarsa Bersalisa anak konsultan Beliau dari SBI, RSCM Beliau juga mengurus IDI Pusat, PP IDI Jadi sangat tepat kalau pada hari ini kita akan berbicara tentang kuasa pada anak Insya Allah sebenarnya kita akan masuk di bulan Ramadan Begitu ya, kita sapa dulu Dr. Pitrin Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah Alakulihal, alakulihal karena saya bisa gitu Masih sudah sebentar di rumah Besok sudah kontrol, sudah sehat lagi Insya Allah Masalah untuk anak ini menarik Alhamdulillah Banyak juga Ibu-Ibu yang ingin tahu Sebenarnya bagaimana sih puasa ini Sejak kapan puasa untuk anak mulai dibiasakan Lalu kaitannya dengan tumbuh kembang Apakah akan bisa mempengaruhi atau enggak Nanti kita bicarakan dengan kamu Insya kita, Dr. Pitrin Pasaraya Nuwarsa Baik, kedua ini juga sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat ya perwajahannya kita nampak di kamera ini Baik, silakan dok Barangkali di pengantaran dulu Ya Insya Allah kita Beberapa hari lagi ya Akan Bertemu dengan Tamu agung kita Bulan Suci Ramadhan Salah satu bulan yang dinantikan Kehadirannya oleh Seluruh orang beriman Di seluruh dunia Nah Pertanyaan tentang puasa pada anak Ini Seringkali ditanyakan oleh Orang tua ya Baik ibu-ibu maupun bapak-bapaknya Apakah Anak itu Aman untuk berpuasa Dan juga Usia berapa sebaiknya mulai Dilatih puasa Saya ingin menegaskan kembali bahwa Puasa itu diwajibkan Bagi orang beriman Yang sudah Mukallaf Sudah Taklif Sudah Kalau Gampangnya sudah Akil balik Sudah akil balik Jadi kalau Anak-anak itu kita kenal dengan Pubertas Sudah pubertas Sudah akil balik Nah Jadi Sebelum usia akil balik Anak itu tidak wajib puasa Tidak wajib puasa Jadi jangan sampai Kita memaksakan Sesuatu yang Belum jadi kewajiban Menjadi Sebuah kewajiban Ya kan Jadi itu perlu diingat Bahwa Anak-anak itu belum Diwajibkan Berpuasa Kecuali Yang sudah Akil balik Untuk yang wanita sudah menstruasi Untuk laki-laki ya sudah Mimpi basah ya Nah Lalu Yang Diperbolehkan adalah Bagaimana Menyiapkan Atau membiasakan Anak-anak itu Untuk Nantinya Ketika Kewajiban puasa itu Sudah tiba Dia bisa Dengan senang Melaksanakan Ibadah puasa Ini Mungkin butuh Seni dan ilmu Ya Nah Disinilah Peran orang tua Untuk Pertama Memberi gambaran Bahwa Ibadah puasa Itu adalah Sebuah Kenikmatan Yang diberikan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Orang-orang beriman Ya Jadi Anak-anak itu Mesti dibawa Ke Nuansa yang Bagaimana Nikmatnya Ibadah Kuasa Ramadan Ya Itu dulu mungkin digambarkan Secara psikologisnya Dia Menyenangkan lah Ibadah Kuasa itu Nah Kemudian yang kedua Kapan Anak itu Bisa dilatih Berpuasa Sangat tergantung Dengan Kematangan Emosi Atau Kematangan mental Dari Si anak itu Ya Dan ini Berbeda-beda Ada anak Yang Sudah usia 7 tahun 8 tahun Masih Gak mau Diajak puasa Tapi ada anak Biasanya Unak Perempuan ya Baru 5 tahun 6 tahun Dia sudah Kuat Kuasa Full Jadi Kita lihat Bagaimana Pola asuh Orang tua Dalam Mematangkan Mematangkan Emosi Mematangkan Mentalnya Mematangkan Spiritual Dari seorang anak Ini sangat Tergantung Pola asuh Orang tua Kalau orang tuanya Bisa mendidik Sehingga anak itu Bisa dilatih Berpuasa Karena memang Dia sudah matang Secara mental Sudah siap Ini Monggo Silahkan Dilatih Berpuasa Tapi Pada anak-anak Yang belum matang Jangan Sekali-kali Dipaksa Pertama Nanti dia bisa Benci dengan Ibadah Puasa Belum siap Sudah dipaksa Dan Kemudian Juga memang Belum wajib Jangan Itu Butuh seni Dan ilmu Dalam Membiasakan Anak-anak Berpuasa Jadi Saya kira Itu Kalau Pertanyaannya Adalah Kapan Usia yang Tepat Untuk Membiasakan Anak Berpuasa Sangat Tergantung Dengan Kematangan Si anak Itu sendiri Beda-beda Kematangannya Beda-beda Itu dulu Mungkin Menarik Saya punya cerita Yang menarik Beberapa Sudah Lama Jadi Saya punya Pasien Yang Dirabat Karena Tivoid Tapi umurnya Baru Sekitar 6 tahun Begitu Sudah pulang Mau Korontrol Takut Kenapa Takut Kata Ipunya Ditanya Nanti Takut Dilarang Puasa Dokternya Luar biasa Luar biasa 6 tahun Tapi Takut Dilarang Puasa Oleh Dokter Jadi Kematangannya Berarti Yang disampaikan Sudah Sudah Bagus Sudah Siap Jadi Ini Menyenangkan Supaya Kalau sudah Siap Itu kan Bisa Disuasanakan Sebagai Sesuatu Kesenangan Sesuatu Yang Membuat Gembira Jadi Bukan Hanya Pembang Pasitan Namun Sebuah Proses Yang dimikmati Kita Melihat Dalam Fikir Kita Itu Yang Jelas Ada Ada Pentahapan Itu Kan Saya Lihat Di Dalam Ibadah Sholat Ada Anak Usia 6 tahun Dia Sudah Dipisah Dari Laki-laki Perempuan Seterusnya Seterusnya Sudah Sholat Pada Usia 7 tahun 10 tahun Bisa Dipukul Dan Seterusnya Dipukul Dalam Suatu Pengarahan Tentu Pukulan Yang Menyakitkan Nah Jadi Kalau Adiksi Yang Ada Di Indonesia Saya Kira Memang Ada Pentahapan Seperti Itu Puasa Beduk Jadi Puasa Sampai Beduk Nanti Lama-lama Bisa Bisa Apa Namanya Sampai Sampai Utuh Sampai Maghrib Itu Pernahanya Mungkin Ada Komentar Tentang Jadi Jadi Baik Kita Dengan Metode Bertahap Kalau Di Daerah-daerah Itu Tadi Ada Puasa Beduk Zuhur Itu Sudah Boleh Berbuka Tapi Ada Juga Yang Dia Sekuatnya Gak Dikasih Target Waktu Jadi Sekuat Anaknya Sekuat Anaknya Dan Seberapa Pandai Orang Tuanya Membuat Anak Itu Terlena Dari Keinginan Makan Ini Juga Ada Seninya Ada Seninya Mungkin Awalnya Perlu Kita Iming-imingi Kalau Bisa Saumnya Sampai Maghrib Nanti Ada Hadiahnya Jadi Seperti itu Tentu Kita Tidak Memaksa Tetapi Kita Mengkondisikan Kalau Kita Kasih Target Terlalu Rendah Hanya Sampai Beduk Misalkan Kadang-kadang Anak-anak Yang Perempuan Terutama Itu Kuat Sampai Asar Juga Kuat Jadi Mungkin Kita Proporsional Saja Jangan Terlalu Rendah Targetnya Tapi Juga Jangan Sampai Bikin Anaknya Terlalu Berat Jadi Pentahapannya Juga Lagi-lagi Sesuai Dengan Kondisi Anak Masing-masing Bikin 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 Anak Kita Sekuatnya Sampai Jangan Berapa Boleh Supaya Ada Partisi Partis Betul Ada Tips Supaya Puasa Tidak Mengganggu Kesehatan Walaupun Tumbuh Kembalan Tips Tips Bagaimana Mungkin Pada Waktu Sahur Sebaiknya Makannya Bagaimana Pada Waktu Buka Bagaimana Ada Kata Pasien Saya Tadi 6 Tahun Sudah Pengen Pelakannya Kuat Kali Mungkin Sudah Kuat Amin Mahrib Biasanya Begitu Dia Sudah Latihan 4 Tahun Menurut Ibunya Jadi Tips Sampai Dengan Mahrib Walaupun Masih Kecil Dia Bisa Siap Secara Fisik Ataupun Mental Termasuk Kembali Jadi Masupan Nutrisi Buat Anak Itu Kita Mesti Hitung Dalam 24 Jam Atau Kalau Perlu Kita Hitung Pekanan Misalkan Artinya Begini Kalau Kalau Anak Itu Menahan Diri Tidak Makan Minum Kita Bisa Hitung Dalam 24 Jam Itu Kita Pastikan Asupan Nutrisi Maupun Cairan Elektroliknya Cukup Buat Anak Itu Jadi Kita Menghitungnya Adalah Dalam 24 Jam Jadi Bukan Semata-mata Oh Anak Puasa Nanti Terganggu Tumbuh Kembangnya Tidak Seperti Itu Selama Asupannya 24 Jam Cukup Insyaallah Dia Tumbuh Kembangnya Tidak Akan Terganggu Yang Kedua Yang Juga Penting Diperhatikan Adalah Kita Mesti Tahu Linear Growth Pertumbuhan Linear Itu Sebetulnya Komponen Utamanya Makronutrisi Apa Jadi Kalau Kita Lihat Di Beberapa Literatur Linear Growth Sangat Tergantung Dengan Asam Amino Esensial Sangat Tergantung Jadi Kita Mesti Pastikan Bahwa Dalam 24 Jam Itu Asupan Protein Hewani Dan Lemak Esensial Esensial Di sini Artinya Kita Tidak Bisa Bikin Sendiri Jadi Mesti Dapat Dari Luar Dari Protein Hewani Misalkan Itu Harus Terpenuhi Cukup Sesuai Dengan Rekomendasi Yang Berlaku Kalau Anak Sehat Kan Bisa Antara Satu gram Satu setengah gram Per kilo Berat badan Per hari Tergantung Juga Aktifitasnya Dalam Masa Pertumbuhan Pastikan Asupan Protein Hewani Cukup Dikonsumsi Anak Dalam 24 Jam Ini Mungkin Yang Perlu Diketah Orang Tua Agar Supaya Tidak Khawatir Berlebihan Tapi Juga Tidak Mengabaikan Asupan Nutrisi Selama Anak Berpuasa Mungkin Pada Saat Sahur Pastikan Dia Makan Protein Hewannya Cukup Sahur Dengan Telur Atau Dengan Ikan Dengan Ayam Dengan Daging Cukup Demikian Pula Dengan Waktu Berbuka Puasanya Artinya Nutrisi Esensial Ini Harus Kita Pastikan Cukup Sayangnya Anak Anak Kita Yang Di Masa Modern Ini Kebanyakan Asupannya Adalah Asupan Junk Food Yang Mengandung Tinggi Karbohidrat Simplex Dan Tinggi Juga Lemak Transfet Yang Sangat Pro Inflamasi Inilah Yang Mungkin Perlu Di Evaluasi Di Masing-masing Keluarga Bahwa Anak-anak Itu Supaya Growth Bagus Supaya Tidak Stunting Supaya Tidak Stunting Pastikan Asupan Protein Hewannya Cukup Banyak Ini Ada Penelitian Di Jogja Di Jogja Tempatnya Mas Bambang Pernah Baca Anak-anak Stunting Itu Diterapi Dengan Ikan Terbukti Bahwa Anak Asupan Ikannya Cukup 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 Banyak Itu Kejadian Stuntingnya Enam Kali Lebih Rendah Daripada Anak-anak Yang Asupan Ikannya Gak Banyak Ikannya Sedikit Aja Yang Banyak Gula Jadi Asupan Protein Hewannya Yang Cukup Itu Mencegah Stunting Bahkan Sampai Oats Resionya Itu Enam Kali Yang Ikannya Cukup Itu Ya Bisa Mengatasi Stunting Itu Bahkan Sampai Enam Kali Dibandingkan Yang Gak Cukup Asupan Protein Banding Padahal Nenek Selang Pelaut Konsumsi Ikannya Masih Rendah Untuk Ayah Bunda Untuk Ramadhan Ini Harus Perhatikan Betul Masukan Dari Tenggara Pimpin Jadi Dibiasakan Makanan Makanan Yang Protein Tinggi Lemak Bagus Tinggi Seperti Ikan Bagus Kalau Dibiasakan Makan Ikan Baik Pada Waktu Sahur Maupun Pada Waktu Berbuka Buasa Lemak Santan Telur Itu Bagus Satu Lagi Dokter Bambang Jadi Ada Penelitian Lain Di Negara Timur Tengah Itu Menyelidiki Bahwa Anak Anak Yang Stunting Dibandingkan Anak Yang Tidak Stunting Ternyata Kadar Asam Amino Esensial Yang Beredar Itu Jauh Berbeda Secara Signifikan Jadi Lagi-Lagi Kita Bisa Membuktikan Bahwa Yang Bikin Stunting Itu Memang Kekurangan Asam Amino Esensial Jadi Bukan Kurang Gula Bukan Kurang Nasi Bukan Kurang Kentang Tapi Kurang Makan Ikan Kurang Makan Telur Nah Ada Satu Penelitian Menarik Di Pandeglang Oleh Profesor Damayanti Bulu Besar Nutrisi Itu Anak-anak Stunting Itu Karena Pola Makannya Yang Luar Biasa Menyedihkan Dia Dikasih Kuah Bakso Dikasih Mie Instant Dikasih Susu Kental Manis Begitu Diberi Treatment Dikasih Telur Yang Banyak Sehari Gerakan Sehari Satu Telur Atau Dua Telur Misalkan Itu Sangat Signifikan Memperbaiki Kondisi Stuntingnya Jadi Di kita ini Luar biasa Bahwa Protein Hewani Banyak Tapi Karena Pengetahuan Orang tua Terhadap Nutrisi Anak Sangat Memperhatinkan Anak Dibiarkan Saja Makan Jajanan Yang Sifatnya Jump Food Yang Sifatnya Tinggi Gula Tinggi Karboidrat Bahkan Ada Minuman Yang Dilebel Dengan Minuman Kesehatan Yang Ada Coklat Coklat Itu Gulanya 40% Jadi Anak Minum Begini Bukannya Tinggi Badannya Tambah Diabetes Sementara Asam Amino Esensialnya Kalau diukur Ternyata Rendah Menurut Pelitian Pelitian Yang Sudah Dilakukan Jadi Ayah Buda Telur Ini Protein Yang Sangat Bagus Harganya Juga Murah Relatif Sangat Terjangkau Bisa Dimas Apa Saja Tapi Ternyata Mas Banyak Cuka Yang Takut Mungkin Ada Cuka Yang Takut Fobia Dengan Telur Takut Dengan Kuning Telurnya Katanya Kolesterol Dan Sebagainya Tapi Nggak 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 Berikan Fried Chicken Yang Entah Dikoreng Pakai Apa Sudah Dipakai Berapa Kali Minyaknya Yang Tadi Disebut Sebagai Trans Ini Ada Penelitian Tentang Telur Dok Bambang Lihat Jurnanya Jadi Ada Meta Analisis Tentang Bagaimana Konsumsi Telur Ternyata Konsumsi Telur Lebih dari Satu Butir Telur Perhari Itu Bisa Mencegah Kejadian Serangan Penyakit Jantung Koroner Wah Ini Menar 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 Ada Jadi Mitos Mitosnya Makan Kuning Telur Bikin Serangan Jantungan Ternyata Sebaliknya Makin Banyak Kita Makan Telur Putih Dan Kuningnya Justru Kejadian Penyakit Jantung Koroner Makin Rendah Di Banyak Meta Analisis Atau Systematic Review Itu Ditunjukkan Bahwa Asam Lemak Jenuh Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Stroke Maupun Penyakit Jantung Koroner Yang Justru Ada Hubungannya Ada Tingginya Konsumsi Gula Atau Carbohidrat Simplex Tadi Jadi Sebetulnya Ketakutan Makan Telur Makan Kolesterol Makan Lemak Itu Sangat Tidak Beralasan Jangan Sampai Anak Anak Kita Dihindarkan Dihindarkan Dari Telur Dari Lemak Hewani Tetapi Dibiarkan Makan Junk Food Yang Luar Biasa Sebetulnya Malah Merusak Kesehatan Anak Kita Jadi Kuncinya Di Real Food Real Food Itu Sebetulnya Makanan Yang Sudah Disiapkan Langsung Oleh Allah Itu Insya Allah Menyehatkan Protein Hewani Sayuran Hijau Itu Menyehatkan Tapi Semua Yang Diolah Oleh Tangan Manusia Atau Yang Punya Barcode Dari Fabrik Itu Hati-hati Jadi Istilahnya Makanan Yang Ada Barcode Itu Kita Hati-hati Jangan-jangan Dia Mengandung Tinggi Gula Dan Tinggi Lemak Transfet Yang Bikin Inflamasi Yang Justru Malah Bikin Banyak Penyakit Sodium Juga Sodium Juga Tinggi Biasanya Ada Apa Tadi Saya Mau Tanya Jadi Sesara Ilmu Fisiologi Ilmu Faal Itu Memang Dikatakan Bahwa Lemak Minyak Itu Lemak Secara Umum Memang Memperlambat Kecepatan Pengosongan Lambung Jadi Gastric Empying Time Itu Menjadi Sangat Berkurang Ketika Orang Minum VCO Atau Minum Minyak Zaitun Yang Ini Sempat Disalah Gunakan Juga Oleh Kalangan Tentu Tapi Ini Kita Melihat Sisi Positifnya Bahwa Kalau Dia Memperlambat Kecepatan Pengosongan Lambung Berarti Termasuk Yang Membantu Menjaga Keawetan Kenyangnya Bagaimana Pendapat Dr. Piprim Tentang Misalnya Telur Tadi Digoreng Pake Minyak PCO Atau Pake Minyak Zaitun Membuat Tumis Pake Minyak PCO Zaitun Sebetulnya Minyaknya Nggak Harus VCO Juga Nggak Apa Minyak Kelapa Biasa Bahkan Minyak Kelapa Sawit Pun Sebetulnya Nggak Apa Apa Coba Bandingkan Kalau Yang Sering Habis Sahur Terus Ngantuk Coba Sahurnya Pake Omlet Dadar Telur Anak Anak Itu Misalkan Kasih Telurnya Dua Atau Tiga Pada Saat Sahur Insya Allah Dia Cepat Bertahan Lama Kenyangnya Dibanding Kalau Sahurnya Misalkan Biskuit Atau Roti Atau Wafur Misalkan Itu Kalau Karbohidrat Simplex Seperti Itu Dia Akan Cepat Kosong Dan Cepat Hipoglikemia Secara Relatif Dan Laper Lagi Jadi Kalau Sahurnya Omlet Omlet Dengan Cah Kangkung Misalnya Atau Cah Brokoli Misalkan Omlet Telurnya Lebih dari Dua Pun Oke Pakai Keju Misalkan Itu Kenyangnya Lama Kenyangnya Lama Jadi Pilihan Makronutrisi Itu juga Sangat Penting Untuk Membuat Pola Makan Anak Itu Gak Cepet Craving Craving Itu Bahasa Jamannya Geregas Geregas Jadi Baru Makan Udah Laper Minta Makan Lagi Makan Lagi Ini Kenapa Karena Jenis Makanan Makronutrisi Yang Kita Makan Itu Memang Karbohidrat Simplex Atau Gulanya Tinggi Jadi Makanan Bergula Tinggi Ini Cepat Dia Merangsang Lonjakan Gula Darah Cepat Juga Langsung Turun Gula Darah Ada Yang disebut Sugar Crash Hipoglikemia Relatif Hipoglikemia Relatif Ini Merangsang Ngantuk Dan Kemudian Laper Lagi Ini Sangat Tidak Cocok Sebagai Menu Sahur Sahur Memang Cocoknya Yang Bikin Kenyang Lama Tadi Contohnya Kalau Menu Buka Gimana Menu Buka Itu Banyak Salah Kaprah Berbukalah Dengan Yang Manis Ini Sebetulnya Bukan Hadis Atau Air Putih Ini Bukan Hadis Itu Iklan Minuman Masang Jadi Sebetulnya Berbuka Dengan Sesuatu Yang Tidak Dimasak Dengan Kurma Kurma pun Sebetulnya Karbohidrat Kompleks Jadi Tidak Langsung Jadi Gula Ini Makanan Berbuka Kita juga Sering Lupa Sering Kalap Diberi Makanan Yang Mengandung Tinggi Gula Tinggi Gula Apa Namanya Berlebih Lebihan Juga Padahal Esensi Puasa Kan Bukan Seperti Itu Jadi Tetap Kalau Menurut saya Kalaupun Kita Mau Makan Kurma Atau Yang Lain Tetap Mesti Kita Batasi Supaya Jangan Sampai Merusak Manfaat Puasa Yang Sudah Kita Dapatkan Kita Puasa Sebetulnya Sudah Bagus Kemudian Rusak Gara-gara Pola Berbuka Puasa Kita Yang Kalah Lagi-lagi Kalau Kita Berbuka Puasanya Dengan Karboidrat Plex Itu Cepat Laper Dan Makan Lagi Makan Lagi Kalau Kita Kembali Ke Real Food Ke Real Food Protein Hewani Khusususnya Berserta Lemak Yang Lezat Itu Kenyang Nya Lama Jadi Gak Gampang Geregas Lagi Gak Gampang Geregas Lagi Itu Terima kasih Satu lagi Dalam Tradisi Orang Jawa Saya gak Tau Dimana Ada Istilah Yang Namanya Jaburan Jadi Untuk Anak Biasanya Habis Paraway Lalu Ada Jatah Senek Untuk Anak Saya kira Masih Bisa diterima Bagus Mungkin Cuma Kadang-kadang Yang Dewasa Ikut Tahan Jadi Tadi Manfaat Kuasanya Menjadi Ilang Lagi Oke Mungkin Anak Dulu Mungkin Dikomen Dulu Nanti Yang Dewasa Terakhir Saya Minta Juga Memberikan Beberapa Klu Terkait Dengan Puasanya Orang Dewasa Sebagai Pengetahuan Juga Untuk Kita Yang Dewasa Di Sini Kita Justru Dewasa Ada Sesama Dokter Ada Teman Dosen Ada Banyak Juga Kelarga Pasien Yang Menjadi Pemirsa Channel Youtube Saya Ya Prinsipnya Seperti Itu Jadi Kalau Kita Ingin Melaksanakan Sabda Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Dalam Konsep Makan Itu kan Hadis Sahihnya Bunyinya Gini Hendaknya Anak Adam Makan Beberapa Suap Untuk Menegakkan Tulang Rusuknya Kalau Butuh Lebih Sepertiga Makanan Sepertiga Minuman Sepertiga Udara Atau Nafas Itu Sahih Kemudian Juga Ada Jargon Kalangan Muslim Ketika Ditanya Oleh Seorang Tobit Yang Ditugaskan Di Madinah Lalu Dia Komplain Karena Pasiennya Gak Ada Saya Jauh-jauh Dari Mesir Kesini Pasiennya Gak Ada Orang-orang Pada Sehat Ini Kenapa Lalu Ada Satu Ungkapan Karena Kami Ada Satu Kaum Yang Makan Hanya Saat Lapar Dan Berhenti Makan Sebelum Kenyangan Ini Dokter Bambang Kalau Kita Lihat Konsep Ini Sebetulnya Pilihan Makronutrisi Itu Sangat Penting Sangat Penting Kenapa Karena Begitu Kita Makan Yang Ultra Proses Food Makanan Yang Diproses Sedemikian Rupa Seperti Aneka Snack Dan Sebagainya Itu Salah Satu Tabiatnya Gak Kenyang Kenyang Gak Kenyang Kenyang Coba Aja Kita Beli Snack Di Minimarket Itu Itu Mesti Gak Kenyang Kenyang Mau Berapa Bungkus Atau Berapa Karton Besarpun Abis Beda Dengan Real Food Kalau Real Food Itu Makan Beberapa Ini Sudah Kenyang Kenyang Lama Ini Bedanya Makanan Buatan Manusia Dengan Real Food Yang Memang Ciptaan Allah Real Food Ciptaan Allah Kalau Ultra Proses Food Itu Makanan Tadinya Ciptaan Allah Tapi Diolah Koleh Manusia Sedemikian Rupa Sehingga Dia Sangat Mudah Indeks Glykemic Sangat Tinggi Sangat Tinggi Indeks Glykemic Jadi Begitu Dimakan Langsung Jadi Gula Ini Yang Mungkin Rusaknya Kesehatan Kita Gara Gara Makan Seperti Ini Pilihan Snack Pada Anak Anak Pun Sebetulnya Kita Mesti Batasi Juga Jangan Sampai Kebanyakan Gula Atau Carbohidrat Simplex Ini Kalau Di luar negeri Di Inggris Misalkan Ada Sugar Tax Atau Soft Drink Tax Jadi Pajak Untuk Soft Drink Soft Drink Yang Banyak Sekali Gulanya Tipe High Fructose High Corn Itu Gula Yang Murah Pemanis Murah Tapi Udah Tinggi Fructusanya Tinggi Gula Jagung Ini Hal Hal Yang Banyak Pada Snack Snack Yang Di sekitar Kita Itu Hati-hati Saya Kira Kalau Makanan Snack Makanan Tradisional Mungkin Dia Lebih Bisa Diterima Dibanding Makanan Makanan Yang Pakai Barkun Sambil Mengenalkan Kembali Makanan Tradisional Karena Mereka Sudah Sangat Terbiasa Dengan Makanan Kemasan Kalau Belum Kemasan Seolah-olah Bukan Snack Makanya Saya Kadang-kadang Atau Seringkali Saya Menyarankan Badan Pasien Saya Snack Tinggi Kalgo Tadi Nah Ini Juga Belum Biasa Untuk Para Pemirsa Satu Lagi Menarik Terakhir Saya Tadi Soal Soal Apa Tadi Jus Saya Jadi Ingat Memang Ada Saya Bahasa Di Beberapa Negara Barat Itu Justru Sudah Ada Larangan Anak Sekolah Membawa Jus Ini Menarik Mengapa Karena Pengertian Jus Oleh orang Tua Itu Biasanya Jus Dengan Sugar Edit Maka Kemudian Sebagai Gantinya Sekolah Hanya Membolehkan Anak Membawa Buah Sedat Atau Buah Potong Untuk Dijirikan Snack Di Sekolah Jadi Sudah Tidak Boleh Dilarang Sudah Dilarang Untuk Membawa Jus Ini Informasi Ini Saya Kira Karena Kadang-kadang Orang Juga Salah Memahami Bahwa Jus Minuman Yang Sangat Baik Lalu Penambahan Gulanya Tinggi Ditambah Lati Susu Kental Mane Semakin Tinggi Lagi Karena Kalau Belum Diberi Susu Belum Diberi Coklat Sudah Dianggap Kurang Enak Ini Tadi Jadi Buah Itu Dimakan Bukan Diminum Konsepnya Buah Itu Dimakan Kalau Buah Itu Kemudian Diperas Jadi Jus Apa Yang Terjadi Dalam Satu Gelas Jus Itu Katakanlah Dia Enggak Diberi Gula Atau Enggak Diberi Susu Kental Manis Buah Yang Dijadikan Jus Itu Sendiri Itu Mengandung Fructose Yang Tinggi Bayangkan Kalau Kita Dalam Bentuk Buah Kan Paling Anak Itu Makan Jeruk Satu Butir Dengan Serat Serat Tapi Begitu Jeruk Itu Mangga Misalkan Mangga Dijadikan Jus Itu Berapa Buah Yang Jadi Satu Gelas Itu Banyak Akibatnya Fructosanya Itu Banyak Dan Kita Tahu Fructosa Itu Tidak Bisa Diolah Selain Deliver Tidak Bisa Diolah Di Otot Fructosa Itu Hanya Bisa Diolah Deliver Silahkan Mungkin Terakhir Sekaligus Penutup Tadi Kita Bahwa Buah Itu Sebaiknya Dimakan Bukan Diminum Saya Kira Sekarang Waktunya Dr. Pipir Menyampaikan Resume Dari Apa yang Sudah Kita Bicarakan Silahkan Jadi Mungkin Tentang Anak-anak Tadi Bahwa Satu Anak-anak Itu Belum Wajib Puasa Oleh Oleh Jangan Dipaksa Latihan Puasa Jangan Dipaksa Sesuaikan Dengan Kematangan Emosinya Yang Boleh Kita Lakukan Adalah Membiasakan Atau Latihan Persiapan Persiapan Asam Amino Esensial Dari Protein Hewani Dan Lemak Esensial Dari Lemak Hewani Cukup Buat Anak-anak Supaya Dia Tidak Terganggu Pertumbuhan Dan Perkembangannya Kemudian Pilihan Makronutrisi Hati-hati Dengan Junk Food Yang Tinggi Gula Tinggi Karbohidrat Olahan Dan Juga Hati-hati Dengan Jus Buah Karena Jus Buah Itu Tinggi Fruktosa Apalagi Kalau Ditambah Gula Dan Ditambah Susu Kental Manis Sudah Komplit Merusaknya Buah Yang Harusnya Menyehatkan Ini Malah Merusak Kesehatan Kita Karena Konsep Yang Salah Tentang Buah Buah Itu Harus Dimakan Bukan Diminum Jadi Saya kira Itu Sudah Mudah Bermanfaat Kebualan Kita Ini Terima Kasih Sudah Mengundang Nanti Lain Kali Saya Undang Ganti Terima 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 Sangat Menarik Perbincangan Kita Dengan Dr. Pebrim Pasar Yunyasa Dari SPAK Dari Jakarta Mudah-mudahan Bisa kita Pahami bersama Lalu Kita Aplikasikan Kekkelir Memilih Makan Untuk Berpuasa Baik Untuk Anak Maupun Untuk Kita Bersambung 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 Terima 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 Bersambung Bermanfaat Sekali Untuk Para Pemirsa Channel Kami Jazak Allah Jazak Allah Saya selalu Insya Ketemuan Yang Berbarokah Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam